Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Merdeka untuk kita semua Pada video kali ini kita akan membahas Salah satu materi sejarah Yaitu Republik Indonesia Serikat Materi ini bisa kalian dapatkan Ketika kalian belajar sejarah Indonesia Untuk kelas 11 semester 2 Mari langsung saja kita bahas Materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas Kita bahas terlebih dahulu adalah Awal mula dari berdirinya Republik Indonesia Serikat Di sini pertama kali dibahas adalah Ketika terjadi perundingan lingkar jati Yakni akan dibentuk negara Indonesia Serikat Seperti yang sudah kita tahu Bahwa pasca kemerdekaan Indonesia Belanda kembali lagi datang ke Indonesia Dalam rangka untuk kembali menjejah Indonesia Kemudian terjadi berbagai konflik Antara Indonesia dengan Belanda Ada pun upaya yang dilakukan Indonesia Adalah dua bentuk perjuangan Yakni militer dan diplomasi Salah satu diplomasinya adalah Perundingan lingkar jati ini Yang mana di dalam hasil perundingan lingkar jati ini Akan dibentuk negara Indonesia Serikat Kemudian RIS sendiri resmi dibentuk Berdasarkan konferensi meja bundar Atau KMB yang dilaksanakan di Den Haag Belanda Yang mana popok isinya adalah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat Atau RIS Ini awalnya di latar belakang oleh pembentukan negara-negara federal Atau kita lebih sering mengenal sebagai negara boneka Yang dibuat oleh FANMUK Saat itu FANMUK adalah pemimpin dari NICAN Underline Indies Civil Administration Yang mana FANMUK ingin kembali berkuasa di Indonesia Dengan cara memecah belah Republik Indonesia Yakni dengan membentuk negara-negara bentukan Belanda Ini pada tanggal Ini didasarkan pada konferensi Malino dan Din Basar Akhirnya dibentuk negara pertama Negara boneka pertama Yakni negara Indonesia Timur Kemudian dibentuk juga Yang namanya BGKOMS for Federal Overlakes Atau BFO Yakni merupakan musyawarah negara-negara federal Bentukan Belanda Selanjutnya pemerintahan RIS Berdasarkan hasil konferensi meja bundar Maka dibentuklah RIS Dalam hal ini RIS memiliki pemerintahan Yakni Republik Federal Parlementer Soekarno terpilih menjadi Presiden RIS Muhammad Hatta terpilih menjadi Perdana Menteri RIS Ini merupakan sistem parlementer Yang mana kepala negara sama kepala pemerintahan dipisah Kalau yang diterapkan di Indonesia sekarang Ini adalah sistem presidensil Di mana posisi Republik Indonesia Republik Indonesia merupakan negara bagian dari RIS Jadi negara besar yang meliputi wilayah ini ada namanya RIS Sedangkan Republik Indonesia itu adalah bagian dari RIS Undang-undang yang digunakan adalah undang-undang RIS Kemudian memiliki tentara nasional yang disebut APRIS Yang mana TNI menjadi intinya ditambah bekas anggota KNIL KNIL ini merupakan tentara Belanda Merupakan orang-orang Indonesia yang direkrut oleh Belanda untuk menjadi tentara Antara TNI dengan KNIL ini beberapa kali terjadi sengketa atau bentrokan Misalnya saja di Kalimantan itu menolak masuknya TNI Kemudian di Sulawesi itu juga menolak masuknya TNI Di Bandung itu yang bernama Raymond Westerling juga menolak masuknya APRIS Yang intinya adalah anggota TNI Negara bagian ini tidak memiliki tentara Kemudian mata uangnya adalah rupiah Ada pun lembaga perwakilannya terdiri dari dua kamar Yakni Senat dan DPR Senat itu beranggutakan 32 orang Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR beranggutakan 146 Ini 49-nya adalah perwakilan Republik Indonesia di Yogyakarta Kurang lebih setahun ini Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat berhasil mengesahkan tujuh undang-undang Yang salah satunya adalah membahas mengenai Perancangan undang-undang dasar sementara Republik Indonesia Ini merupakan DRS Muhammad Hatta Yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri RIS Ada pun kabinet RIS Ini dibentuk oleh tim formator Yakni terdiri Muhammad Hatta Sri Sultan Hamengku Buwono ke-9 Anak Agung Gede Agung Dan Sultan Hamid II Ada pun yang terpilih menjadi Perdana Menteri Yakni Muhammad Hatta Kabinet ini bertugas dari tanggal 20 Desember 1949 Sampai 6 September 1950 di Jakarta Kemudian juga sering disebut sebagai zakon kabinet Karena para menterinya diambil dari para ahli Atau tokoh-tokoh yang ahli dalam bidangnya Kalau sekarang kabinet yang sekarang Kabinetnya Pak Jokowi Itu gabungan antara tenaga ahli Dengan dari partai politik Selanjutnya ini merupakan susunan dari kabinet RIS Ada Perdana Menterinya Muhammad Hatta Kemudian Menteri Luar Negerinya juga Muhammad Hatta Menteri Pertahanan Sultan Hamengku Buwono Menteri Dalam Negeri ada Anak Agung Gede Agung Menteri Keuangan Syafruddin Prawiran Negara Perekonomian Juanda Sampai yang terakhir adalah Menteri Negara Ada Sultan Hamid Al-Kadri II Muhammad Rom dan DR Suparno Ini merupakan bagian-bagian dari RIS Ini ada Republik Indonesia Yang saat itu berpusat di Yogyakarta Ada pun presiden atau wali negaranya adalah Mister Asa'at Jadi Soekarno merupakan presiden Indonesia Sedangkan pemimpin wali negara Atau presidennya RI saat itu adalah Asa'at Tapi tidak berlangsung lama Kurang dari satu tahun nanti RIS itu bubar Kemudian ada negara Indonesia Timur Negara Pasundan Negara Jawa Timur Negara Madura Negara Sumatera Timur Dan Negara Sumatera Selatan Ini merupakan tujuh negara bagian dari RIS Selanjutnya selain negara bagian Juga ada daerah otonom Misalnya Jawa Tengah Kemudian daerah istimewa Kalimantan Barat Daerah Dayak Besar Daerah Banjar Federasi Kalimantan Tenggara Negara Kalimantan Timur Daerah Bangkah Daerah Beritung Daerah Rio Selain itu juga ada distrik federal Yakni distrik federal Jakarta Kemudian ada daerah Suwapraja Antara lain kota Waringin Padang dan Sabang Selanjutnya tidak butuh waktu lama Kemudian kembali ke bentuk NKRI Pasca pengakuan kedaulatan Kemudian beberapa daerah itu Menggabungkan diri dengan RI Sejak tanggal 22 April 1950 Negara RIS itu menyisakan Tiga negara bagian Yakni RI Negara Sumatera Timur Dan Negara Indonesia Timur Kemudian terjadi pertemuan Antara Perdana Menteri RIS Kemudian dengan Sukowati Itu adalah pemimpin Dari Negara Indonesia Timur Bersama Mansur Dari Sumatera Timur Kemudian Sepakat untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia Pada 19 Mei Tercapai persetujuan yang dituangkan Dalam piagam persetujuan Isinya Kesediaan bersama untuk kembali ke NKRI Penyempurnaan konstitusi Dengan memasukkan bagian-bagian penting Dari Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Tanggal 14 Agustus 1950 DPR dan Senatris Mengesahkan Rancangan Undang-Undang Sementara Atau kita mengenalnya dengan UDS 1950 Kemudian tanggal 17 Agustus 1950 RIS bubar dan kembali ke bentuk NKRI Jadi tidak butuh waktu lama Dari tanggal 27 Desember 1949 Sampai dengan 17 Agustus 1950 Ada pun Presiden dari RIS Yakni Soekarno Kemudian wakil Presidennya Muhammad Hatta Sistem pemerintahannya adalah Parlementer Yang mana Yang melaksanakan pemerintahan adalah Seorang Perdana Menteri Nanti ini memasuki masa yang namanya Demokrasi Liberal Yang bisa kalian pelajari nanti Ketika kalian kelas 12 Terdapat berbagai faktor Mengapa RIS tidak berlangsung lama Terus kemudian kembali ke bentuk NKRI Yang pertama RIS tidak sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa RIS hanyalah upaya Belanda Dalam memecah belah Kesatuan Republik Indonesia RIS tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Bentuk RIS tidak disukai oleh sebagian besar tokoh Indonesia Saat itu yang menjabat sebagai tokoh-tokoh besar di RIS Sebagian besar merupakan tokoh unitaris Yakni tokoh-tokoh yang menginginkan Indonesia berbentuk NKRI Dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang menginginkan sistem federalis Yang ini tetap mempertahankan negara Serikat Kemudian pada masa RIS ini muncul berbagai kekacauan Misalnya saja APRA yang ada di Bandung Yang dipimpin oleh Raymond Westerling Kemudian ada Republik Maluku Selatan Yang dipimpin oleh Shaw Mogel di Maluku Selatan Kemudian ada gerakan andiasis di Makassar Demikian materi mengenai Republik Indonesia Serikat Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh